Nah coba buka halaman 44 tema 2 Bismillahirrohmanirrohim Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 Ayo membaca Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo Sambil menunggu Edo datang Benny mengisi pistol mainannya dengan air Nah disini ada percakapan Antara ibu dan Benny Ya Bu, dulu ibu pernah bilang Kalau air itu termasuk benda cair Apa yang dimaksud dengan benda cair bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya Air, minyak, dan sirup Coba Benny perhatikan Bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu Nah Selanjutnya Ini juga ada Teks yang harus kalian baca Ini di halaman 45 Tadi halaman 44 Ini halaman 45 Judulnya adalah Wujud benda Dilihat dari wujudnya Benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat Benda cair Dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya Kelereng, batu, dan pensil Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya Sirup di dalam botol Teh dalam gelas Dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup Nah Dari teks di atas, kita akan menjawab pertanyaan di halaman selanjutnya Nih, ada satu kata Ada kata-kata wujud Nah, kalian bisa mencari wujud di KBBI Itu artinya adalah Rupa atau bentuk yang dapat diraba Jadi, nomor wujud itu jawabannya ada di nomor 2 Yang ini ya Ukuran Ukuran itu adalah Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang Ini jawabannya nomor 5 Padat Maknanya Benda yang isi dan bentuknya tetap Ya, tadi contohnya kelereng, batu Kalau cair Maknanya Bersifat seperti air atau encer Nah, kalau gas artinya Atau maknanya ringan, bersifat seperti udara Ya, ini adalah makna-makna dari kata-kata yang lima ini Oke Selanjutnya Di sini ada kotak yang harus kalian isi Dari lima kata tersebut Coba kalian cari ini ada padat P, A, D, A, T Nah, coba kalian cari juga kata Empat kata yang lainnya Tadi padat itu udah Berarti kalian cari wujud Ukuran, cair, dan gas Coba ya Ini ibu nemu satu nih Wujud nih Ada wujud Ya Coba cari lagi Cair Tuh, ada dua Nah, coba kalian cari lagi Ukuran Juga Gas Ya, dua lagi kalian cari Coba cari sendiri ya Selanjutnya Ada di halaman 47 Amati benda-benda yang ada di rumahmu Lalu beri tanda centang Sesuai dengan wujudnya Nah, nomor satu Boneka Boneka wujudnya padat, cair, atau gas Padat ya Terus misalnya disini Kalau ibu tulis Minyak Minyak itu termasuknya apa? Padat, cair, gas Cair Nah, kalian harus menulis Sepuluh benda yang ada di rumah Lalu dicentang sesuai dengan Wujudnya padat, cair, ataupun gas Nah Coba di halaman 48 Kita melihat ya Disini Penny dan Edo Sedang apa? Apa yang dilakukan? Sedang bermain Pistol air Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Bagaimana aturannya? Harus Menembak Kelawan Menembak ke lawannya Atau ke teman yang sedang bermain pistol air Nah, nomor tiga Apa yang terjadi jika Benny atau Edo Tidak mematuhi aturan dalam bermain? Kalau ada yang Tidak sesuai aturan Harus gimana? Misalnya Boleh bisa dihukum Atau misalnya dikurangi Poinnya Ya Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar permainan berjalan dengan baik Nomor lima Apa manfaat aturan tersebut? Untuk Membuat permainan itu menjadi Tertib Ya Nah, disini ada juga kata-kata Aturan ada di mana-mana Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Aturan berguna untuk mengatur kehidupan Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga Aturan dalam bermain juga Aturan dalam bermain juga Wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi peraturan? Aturan akan dihukum atau diberi sanksi Ya Nih, ayo kita mengamati Benny mempunyai satu pistol air Edo juga mempunyai satu pistol air Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa pistol air Berapa jumlah pistol air semuanya? Nih, ada satu, dua, tiga ya Satunya ada tiga Nih, satunya ada tiga Jadi, tiga dikali satu sama dengan tiga Ya Tiga dikali satu itu sama artinya Dengan satu ditambah satu ditambah satu Sama dengan tiga ya Nah, sekarang kita akan bernyanyi Judulnya Belajar Perkalian Ciptaan dari Ibu Sud Dan kita menggunakan irama lagu beca Kita dengarkan bersama-sama dulu ya Aku mau belajar Belajar perkalian Perkalian adalah penjumlahan berulang Ingat kata buburu Aturan minum obat Ayo kawan Mari kita belajar Tiga dikali satu Sama dengan berapa Itu sama artinya Satunya ada tiga Ayo kawan semua Mari kita jumlahkan Ayo kawan Siapa kau jawabnya Nah, sekarang kita kerjakan halaman 51 Ya 51 ini ada 10 soal Ibu coba bantu 2 soal ya Nomor 1 dan nomor 2 Di sini ada 2 dikali 5 Berarti 5 nya ada 2 Eh, jadi di sini ditulisnya 5 ditambah 5 5 ditambah 5 berapa? 10 Jadi, 2 dikali 5 sama dengan 10 Ya Lalu di sini ada 4 dikali 2 Berarti 2 nya ada 4 Jadi, di sini 2 ditambah 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Berapa? 2 ditambah 2 4 4 ditambah 2 6 6 ditambah 2 8 Jadi, 4 dikali 2 sama dengan 8 Nomor selanjutnya Nomor 3 sampai nomor 10 Kalian coba kerjakan di rumah Bersama orang tua kalian Ya Nah, di sini juga ada Kerjasama dengan orang tua Yaitu Orang tua membimbing siswa Melakukan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang Ya Jadi, kalian harus belajar Menghafalkan perkalian Dengan bentuk penjumlahan berulang Sekian pembelajaran 6 kali ini Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan faham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!